Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini saya sedang berada di area stasiun Garut ini ya keadaan stasiun Garut saat ini sedang diadakan renovasi secara besar-besaran disini kita akan lihat progresnya seperti apa disini perkembangan stasiun Garut disini rumah dinasnya terlihat dengan jelas yang tadinya tertutup nah inilah stasiun Garut yang sudah dibongkar ya ininya temboknya disini yang waktu itu terbatasan antara pasar mawar dan stasiun Garut sekarang sudah terbuka sudah bisa kita lihat dan disini juga jalur telah terpasang jalur satu dan jalur dua kemungkinan di stasiun Garut ini terdapat tiga jalur disini Oh ya bener dapat tiga jalur di ujung sana tanya realnya sudah terpasang nah sedang ada progres pemasangan real di jalur tiga di stasiun garut mantap ya jadi stasiun Garut ini terdapat tiga jalur kereta api sudah terlihat disini namun untuk jalur jalur tiganya baru sebagian terpasang di sebelah sana para pekerja sedang mengangkat pantun- pantun untuk dan matul untuk cek jika di jatuh pun dan cek jatuh berjalan dari petun- pantun- pantun- pantun dan tiga jalur tiga jatuh Inilah penampakan stasiun keamanan pada pada Desember tahun 2019. Di sebelah sini juga masih ada rumah dinas. Dan yang kesana itu mengarah ke Cibatu yang tadi sudah saya lihat perkembangannya. Jalur 3 akan mulai terpasang hari ini. Mulai hari ini. Sekarang saya bersama setepul kita nih Pak Kurnia. Pak Kurnia, makasih sudah datang ke Garut. Sama-sama saya juga sudah cukup lama, kurang lebih sekitar 3 bulan tidak mengupdate jalur kereta Pici Batu Garut ini. Dan setelah melihat perkembangannya, waduh cukup luar biasa ya. Pantepisannya. Ya, ternyata jalur 3 stasiun Garut saat ini telah dipasang rel beserta bantalannya. Nah, di sana para pekerja sedang mengangkat bantalan beton menjejarkan di jalur 3 tersebut. Terlihat ya dari sini ya? Iya, iya Pak. Boleh di jumlah, Kang. Mantap pisan ya? Pasti, ini memang pasti besok juga sudah sampai sini, Pak. Sudah ini cepat biasanya. Sudah ini cepat pasti cepat. Wah, mantap ya. Ini akan menyeberang jalan raya itu tuh tidak nanti rencananya? Kemarin saya dapat info, katanya, jadi Pak dilebihin ke sana. Nah, tapi kita belum tahu itu batas realnya sampai mana. Yang jelas akan nyebrang, katanya. Katanya akan buka. Selain kan buat langsir, Pak. Ya, makanya saya, itu kan nggak cukup kalau segitu kelihatannya. Ya, makanya itu nggak cukup. Benar. Apalagi kan ini ada 3 jalur, pasti dilewatin sampai sana. Kemarin juga saya tanya-tanya warga, iya katanya. Mantap, Kang Yusir ya. Oh, aslinya, mantap bisa. Nah, ini juga saya baru pertama kalinya ini melihat stasiun Garut dibuka bentengnya ini atau tembok ini. Oh, kemarin belum seperti itu. Saya belum melihat, kan sudah 3 bulan yang lalu. Wah, kaget banget. Ternyata hari ini saya bisa melihat seperti inilah tampak sesungguhnya. Ini bangunan apinya sih, Pak. Iya, benar. Berarti benar kan yang kemarin ini saya... Ini bangunan tambahan, ya. Yang lagi itu ditanya-tanya, disini kan ada toilet, ya. Itu dibangun tambahan lagi, Pak. Nah, di sebelah sana, nah, diganti ya. Karena mungkin disini kurang gimana, ya. Ya, karena keretanya dari sana untuk itu. Mungkin itu ruang PPKA nanti. Itu di pinggir juga ada pembangunan itu baru sana, belum-belum? Belum, baru tadi masuk dari sebelah sana. Oke, kita lihat yuk perkembangan di sekitar stasiun Garut ini. Ya kebetulan hari ini ditemani Kang Yusril Makasih Kang Yusril Siap Pak Ada tetra atau ada Cobaan main lagi ke Garut Oke siap lah, diinfokan saja Penantian warga Kabupaten Garut Untuk menikmati keretapi Akan segera terwujud Karena proses reaktifasi jalur ini Sudah menunjukkan perkembangan Yang cukup signifikan PT Keretapi Indonesia menargetkan Proses reaktifasi jalur keretapi Cibatu Garut ini Akan beres atau akan selesai Pada akhir tahun 2019 Dan kabarnya Setelah jalur keretapi Ini terhubung Hingga stasiun Garut Maka akan Diuji coba Mudah-mudahan rencana tersebut Bisa berjalan terlalu waktu Sehingga proses reaktifasi jalur keretapi Dari Cibatu hingga Garut Dapat segera beroperasi Karena Masyarakat sudah tidak sabar ya Ingin mencoba kembali Menggunakan keretapi di jalur ini Maklum Jalur ini telah Lama mati sekitar 36 tahun yang lalu Karena jalur ini dimatikan Pada tahun 1983 Dengan diaktifkannya kembali Jalur ini tentu menjadi harapan Bagi warga Garut Dan sekitarnya Karena transportasi masal Berupa kereta api Akhirnya bisa Kembali di kota ini Apalagi orang-orang yang Pernah menggunakan kereta api Dari Cibatu Garut Tentu akan kaget Mendengar jalur ini Akan diaktifkan kembali Dan juga merasa senang Bisa mengingat kembali Kejayaan perkereta apian Di jalur ini Inilah jalur kereta api Di area stasiun Garut Yang dahulu merupakan Bekas pasar mawar Yang berada di Kecamatan Garut Kota Dan dahulu Stasiun Garut ini Tidak Terlihat Karena disini terdapat Tembok atau benteng Yang Memisahkan antara Pasar mawar Dan stasiun Garut ini Namun saat ini Kita sudah Bisa melihat dengan bebas Seperti inilah Wajah Untuk stasiun Garut Yang dahulu tertutup Yang sekarang sudah bisa terlihat Oleh masyarakat Di sini sudah terlihat Lenggang sekali ya Dalur rapat banget Disini Dan disini Ada progres perjalanan Pemasangan rel Di jalur 3 Kita akan melihat kesana Bagaimana Proses Pemasangan Rel Berserta bantalan Sebut Jalur keretapi Cebatu Garut ini Mempunyai banyak kenangan Jalur keretapi Yang sudah beroperasi Sejak Jaman kolonel Belanda Yaitu Tanggal 14 Agustus Tahun 1889 Dengan panjang Kurang lebih Sekitar 19,2 km Dimatikan pada Tanggal 9 Februari Tahun 1983 Dan saat ini Atau di tahun 2019 Ini sudah terlihat dengan jelas Jalur ini akan Aktif kembali Dalam waktu dekat ini Semoga saja Bisa Terrealisasi Secepatnya Disini juga Bantalan beton Sudah tertumpuk Dan akan disebarkan Di area stasiun Garut ini Sejak tahun lalu PT Keretapi Indonesia Berencana akan Menghidupkan kembali Jalur keretapi Yang bersejarah Dan pada akhir Tahun 2019 Ini Progres reaktivasi Sudah terlihat Sekitar 90% Berarti Tidak lama lagi Jalur ini Akan Segera terhubung Dari Cebatu Hingga Garut ini Saat ini Proses reaktivasi Jalur keretapi Cebatu Garut Yang melintasi Wilayah Cebatu Pasir Jengkol Wana Raja Arang Kauitan Dan Garut Kota Perkembangannya Cukup Luar biasa Pengerjaan Proses reaktivasi Pada akhir tahun ini Tinggal berfokus Dari Cinnonuk Sampai dengan Stasiun Garut ini Untuk wilayah Pasir Jengkol Hingga Wana Raja Hanya tinggal Proses Finishing Karena Pemasangan Atau Jalur keretapinya Sudah Terpasang Dan terlihat Disini Para pekerja Sedang Mengerjakan Jalur 3 Di Stasiun Garut Ini Sedang memasangkan Pedrol Untuk menyatukan Antara bantalan beton Dengan Rel kereta api Jadi Kemungkinan Nantinya Stasiun Garut ini Mempunyai Tiga jalur Dan disini Di depan Kalian ini Sudah Terdapat Patok-patok Setah Pondasi-pondasi Kemungkinan Disini Akan Dibangun Sesuatu Namun Nantinya Akan dibangun Apa Di lokasi ini Disamping Stasiun Garut Ini Saya juga Belum tahu Kemungkinan Fasilitas Pendukung Yang akan Dibangun Di area ini Di hari yang cerah ini Alhamdulillah Saya bisa Melihat kembali Stasiun Garut Yang ternyata Disini Sudah Terdapat Perkembangan Dan perubahan Yang cukup pesat Rel keretapi Sudah Kelihat Kembali Di sini Di jalur Satu Dan Jalur Dua Dan Hari ini Saya Melihat Pemasangan Rel keretapi Di jalur Tiga Dan Disana Batu balas Sedang Diangkut oleh Truck Yang akan Disebarkan Di area Stasiun Garut Keretapi Disini Juga Ada Proses Pengelasan Antara Rel Keretaapi Ya Diharapkan Dengan Adanya Transportasi Keretaapi Akan Menjadi Alternatif Pilihan Bagi Warga Garut Dan Sekitarnya Yang Enggan Terkena Macet Tentunya Dengan Keretaapi Disamping Ongkosnya Yang Cukup Terjangkau Di dalam Perjalanan Juga Akan Lebih Nyaman Aman Tentunya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!